Hacker Biyorka menghilang setelah Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi UUPDP disahkan. Padahal sebelum akhirnya UUPDP diketok palu, Biyorka gencar melakukan pembobolan data dan melakukan doxing, menyebar data pribadi untuk menyerang seseorang kepada sejumlah pejabat. Atas aksi yang dilakukannya, Biyorka kini tengah diburu oleh pemerintah Indonesia. Sebelum kita lanjut jangan lupa like dan subscribe HB Oficial agar tidak ketinggalan info menarik dari kami. Terima kasih. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi UUPDP sendiri akhirnya disahkan dalam rapat paripurna. Selasa tanggal 20 September tahun 2022, Menteri Kominfo Joni Pleit menjelaskan dalam UUPDP berisi 16 bab dengan 76 pasal. Dia menjelaskan aturan ini akan menjadi era baru dalam tata kelola data pribadi di dalam negeri. Khususnya di ranah digital, UUPDP diartikan, kehadiran negara dalam pelindungan data pribadi. Khususnya di ranah digital, kata Joni dalam rapat paripurna DPR. Selasa tanggal 20 September tahun 2022, Dari sisi hukum UUP Pelindungan Data Pribadi dimaknai kehadiran payung hukum yang komprehensif yang berorientasi ke depan. Dia menjelaskan aturan ini menjadi kesempatan industri untuk menaikkan standarnya. Selain juga menjadi jawaban kebutuhan konsumen meningkatkan diri di kancah global. Dari aspek pengembangan UUPDP mengedepankan perspektif pelindungan data pribadi untuk pengembangan teknologi baru. Sehingga akan mendorong etika tanggung jawab menghormati hak asasi manusia, jelasnya. Dia menjelaskan bagi pihak yang melanggar akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan UUPDP. Sanksi tersebut bervariasi dan terdiri atas administrasi serta pidana. Untuk pidana berkisar 4-6 tahun penjara. Sedangkan untuk sanksi jika ditemukan kesalahan, maka akan dikenakan sanksi 2% dari total pendapatan tahunannya. Bervariasi dari tingkat kesalahan, mulai dari hukuman badan 4 tahun sampai 6 tahun pidana. Maupun hukuman dendara 4-6 miliar setiap kejadian. Dan apabila terjadi kesalahan maka dikenakan sanksi 2% dari total pendapatan tahunannya, kata Johnny. Selain itu bagi orang dan korporasi yang menggunakan data pribadi secara legal juga akan diberikan sanksi. Johnny menjelaskan yakni larangan melakukan kegiatan berkaitan dengan ekonomi dari data pribadi tersebut. Di forum hacker tempatnya menjual data. Biorka juga jarang muncul. Post terakhir Biorka dikirim kemarin. Hanya menanggapi sebuah akun lain yang membuat utas. Saya tahu rahasia kelam soal Bridge Forums. Dengan, ya, demikian ulasan dari kami dan salam hormat dari HB Oficial. Terima kasih.